Tentara Nasional Indonesia genap memasuki usia ke-77 tahun hari ini. Upacara peringatan dikelar di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 5 Oktober tahun 2022. Bagaimana sejarah TNI hingga tetap kokoh berdiri hingga saat ini? Nah, berikut ilasannya. TNI bermula dari organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau PKR. Selanjutnya, tanggal 5 Oktober tahun 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Selanjutnya, untuk memperbaiki sesunan yang sesuai dengan dasar militer internasional diubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Usaha pemerintah untuk menyempurnakan Tentara Kebangsaan terus berjalan. Selaya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai Tentara Reguler dan Badan Perjuangan Rakyat, maka pada tanggal 3 Juni tahun 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Pada saat-saat kritis selama perang kemerdekaan, TNI berhasil mengwujudkan dirinya sebagai Tentara Rakyat, Tentara Repolusi, dan Tentara Nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. TNI menghadapi tantangan dari dalam negeri berupa rongrongan, baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Salah satunya bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka. Sedangkan tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi agresi militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. Sadarakan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta di mana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi negara kesetuaan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat. Sesuai dengan keputusan komprensi menyebundar, pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Senjalan dengan itu dibentuk pulangkatan Perang RIS-UP atau APRIS yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Augustus tahun 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI atau APRI. Setelah itu, ada upaya menyatukan organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian Negara menjadi Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau APRI pada tahun 1962, merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun 60-an. Menyatukan kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti paran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI pada masa itu telah mengalami reformasi tertentu seperti penghapusan dui fungsi ABRI. Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum yang mempertanyakan sisi polisi Indonesia di bawah payung Angkatan Bersenjata. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada tahun 2000, kepolisian negara Republik Indonesia secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia. Dibentuklah tiga peraturan perundang-undangan baru yaitu UU No.1 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia, UU No.3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, dan UU 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia. Calon panglimat TNI saat ini harus diajukan Presiden dan Kepala Staf Angkatan untuk mendapatkan persetujuan DPR. Hak politik TNI pun dihilangkan setelah dui fungsi ABRI dihilangkan. Kepala Staf Angkatan